Celurit ini sudah menebas ratusan leher dari suku Kalimantan yaitu suku Dayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pada kesempatan kali ini kita sama-sama nonton video dari channel Pusaka TV yang menceritakan tentang sebuah celurit yang katanya dipakai ketika terjadi kerusuhan di sampit dan sudah memakan korban ratusan leher orang Kalimantan kita sama-sama saksikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pusaka TV selamat pagi guys kali ini pagi ini Pusaka TV mau menyiarkan siaran tentang senjata guys adat dan budaya bangsa kita yaitu celurit guys yang berasal dari Madura Jawa Timur guys ini celurit pemberian dari orang sampang guys yang sudah lama sekali celurit ini dikasih sama orang sampang yang dulu pernah digunakan untuk perang pada waktu itu di sampit Kalimantan ini sudah lebih dari kepala orang leher yang terdebas oleh celurit ini guys jadi ceritanya dapatkan celurit ini dulu itu waktu mengantar besan ke Madura tempatnya di sampang itu masih terbungkus dengan kulit harimau guys warangkanya terus yang disini di tangan ini yang saya tunjuk disininya terdapat rajahan dituliskan Arab tidak tahu apa tulisannya itu dari kulit harimau juga warangkanya dari kulit harimau dan ini celurit ini sudah menebas ratusan leher dari suku Kalimantan yaitu suku Dayak waktu perang itu terus dikasih sama saudara saya dan ini saya jadikan kenang-kenangan terus saya dinetralisirkan oleh saudara saya biar tidak ganas jadi ini sudah netral ada tapi kodamnya tidak begitu yang seperti dulu terus celurit yang satunya ini juga sama guys ini cuma bentuknya beda dari yang ini jadi ada dua macam kalau celurit yang satunya ini ini bentuknya memanjang yang kecil yang ini agak besar tidak begitu seperti sabit itu guys jadi hati-hati kalau pemberian celurit dari Madura asli Madura cara memegangnya pun harus hati-hati karena apa kadang ada racunnya guys ceritanya orang sana bahwa cara memberikan racun kepada celurit itu dengan bersamaan waktu ditempa dibikinnya celurit ini ini peninggalan-peninggalan karena orangnya sudah tidak mau lagi mengenal dunia tempur mengenal perang sudah tidak mau lagi ini buat kenang-kenangan dikasih mudah-mudahan ini hanya sepatas untuk kenang-kenangan saja jangan sampai digunakan pada perang-perang yang pernah terjadi mudah-mudahan sebagai warisan ada dan budaya saja selamat menikmati